Ini adalah 5 pemenang Ballon d'Or termuda sepanjang sejarah Seperti yang kita tahu, Ballon d'Or adalah penghargaan untuk pemain sepak bola yang diberikan French Football sejak 1956 Beberapa pemain dari berbagai negara telah meraih penghargaan tersebut berkat penampilan impresifnya Di posisi pertama ada Ronaldo Nazario yang menerima penghargaan Ballon d'Or pada usia 21 tahun pada tahun 1997 Ia menerima penghargaan itu saat membela Barcelona Ronaldo sukses membawa El Barca meraih piala UEFA, piala Super Spanyol, dan Copa del Rey Kemudian yang kedua ada Michael Owen Pada tahun 2001 menjadi puncak kegemilangan Michael Owen Ia meraih penghargaan Ballon d'Or saat berseragam Liverpool dengan usia 22 tahun 4 hari Pada usia tersebut, Michael Owen mengalahkan sederet generasi terbaik antara lain Paul Scholes, David Beckham, dan Robbie Fowler Ia kemudian memulai karir di Real Madrid pada tahun 2004, namun gagal berujung kejayaan Yang ketiga ada George Bates George Bates memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1968 saat berusia 22 tahun, 7 bulan, dan 2 hari Ia tampil gemilang pada tahun tersebut dengan mempelapori kemenangan Manchester United di final piala champion dengan skor 4-1 atas Benfica Dan pada posisi yang keempat ada Oleg Blokin Oleg Blokin memenangkan Ballon d'Or pada tahun 1975 pada usia 23 tahun, 1 bulan, 25 hari Saat itu, ia sedang memperkuat Dinamo Keep Ia menghabiskan 18 tahun di klub tersebut dan mencetak 266 gol Real Madrid sempat dibuat putus asa untuk mendapatkannya pada tahun 1970-an Blokin kemudian pensiun pada tahun 1990 Dan itu